Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan kami trik menarik kali ini kita akan membahas bagaimana caranya kita membuat soal online dengan memberikan waktu pengerjaan di soal tersebut pertama kalian harus memiliki blog terlebih dahulu atau WordPress disini kita pilih blog terlebih dahulu kalau sudah memiliki blog kalian tampil berikan tampilan dengan template yang sesuai dengan hati kalian ini contoh template kami buku pakveriport.blogspot.com ini belum kita belikan hosting jadi masih pakai blogspot.com ya tampilnya seperti berikut ini baru beberapa hari kita buat jadi tidak begitu banyak ketikannya setelah kalian sudah edit template dari blogspot.com kalian cukup buat soal-soal untuk latihan diketik dalam Google Drive ya selamat menikmati kita coba kita coba saya bukakan untuk tampilan buku pakveriport.com tempat yang ini ya saya pilih ini belum dapat dilihat terkeseluruhan karena tadi sinyal yang ada itu tidak maksimal ya jadi sebenarnya tampilannya bagus ini saya pilih dengan tampilan full image dan bawahnya artikel-artikel jadi lebih leluasa kita apa namanya itu memberikan view yang bagus pada pemirsa atau viewer nah ini jadi tidak begitu template ini tidak begitu jenuh jika kita lihat ya kalau semuanya sudah kita edit blognya sudah kita perbaiki template-nya sudah kita pilih baru masuk ke tadi apa namanya itu kita ketik dalam Google Drive formulir ya kalau kalian sudah memiliki contoh soal yang kita buat di Google Drive formulir kita tinggal setting saja waktu yang ada di posting untuk di blog tersebut oke coba sebelumnya kalian saya minta tolong subscribe terlebih dahulu dan tonton video ini sampai habis ya kalau kalian belum paham apa langkah-langkahnya yang harus kita lalui beri komentar di bawah tanya kita akan ulas kembali atau kita jawab oke selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati coba kita edit untuk postingannya kursus soalan harian seperti bentuknya yang pertama kalian harus klik dulu postingan tadi lalu edit lalu klik HTML ya HTML maka disini terlihat bentuk-bentuk eh alamat HTML atau kalimat HTML ini nanti yang di edit coba di itu ada 60x60 nanti itu di edit dengan waktu yang kalian inginkan ya bila kalian inginkan 1,5 jam berarti kalian tinggal mengganti 90 menit tuh 90 menit nah nanti bisa kita masukkan alamat HTML ini ke deskripsi nah biar kalian tinggal edit saja nanti yang di edit yang pertama ini yang kita short ya 60.00 ini menitan terus 60 yang bawah itu persen 60,10 lalu ya itu ya 60x60 juga pokoknya yang ada tulisan 60 itu diganti terus disitu ada tertulis docs docs ya http docs ini diganti dengan alamat formulir soal yang kalian buat ya copy disitu nanti oke jangan lupa di copy disitu nanti akan muncul waktu dalam pengerjaan soal oke sudah begitu saja jangan lupa subscribe like dan share dan share do ya Terima kasih.